Hai pembakarannya itu hasilnya normal tetapi pertanyaannya Kenapa businya itu sering mati terus-menerus yang biasanya kita sekur Nah itu kan biasanya mengkilat itu biasanya dia itu ada kotoran kalau enggak itu ada bintik-bintik hitam di api dia itu berlubang yang lemono sebutkan tadi yaitu saat kita ini lemono putuskan kita ganti piston ya ini enggak bisa pokoknya lemono ganti piston yang mau di komplain apapun yang monggo terserah karena ini motor buat aktivitas leh ya apabila ini nanti monggo terus monggo terus monggo terus kasian Oke selamat pagi kita ketemu lagi di channel lemono Oke di depan kita ini memang ada motor bebek tetapi hubungannya adalah dengan keseluruhan motor nah penyakitnya seperti itu ya di depan kita ini ya kita nyalakan dari motornya motor ini normal dan baik-baik saja ya Oke normal dan baik-baik saja di sini ada biasanya bunyi kemerijik itu kampratnya ada kendornya ya di sini yang paling penting adalah bukan-bukan dari kamprat kendornya leh tetapi yang ini kita bahas di bagian sini ya Oke di sini mesin kita matikan di sini si motor ini motor ini sering sekali ganti busi ya sering sekali ganti busi jadi busi misalnya itu dua hari tiga hari itu busi mati lagi dua hari tiga hari busi mati lagi jadi terus ya bersikulasi seperti itu terus menerus nah disini yang perlu kita perhatikan adalah karena pada dasarnya si motor ini adalah di bagian paduan pengapian kemudian kompresi dan BBM nah busi mati itu bisa jadi atau disebabkan dikarenakan yang pertama karburator banjir tetapi dia tidak keluar dari selang pembuangan karburator itu masuknya ke bagian lubang kompresi sehingga si busi ini menjadi basah dan mati itu bisa jadi penyebabnya seperti itu yang keduanya dari pengapian ya pengapian yang lemah motor akan tetap menyala tetapi dia itu sistemnya seperti itu juga bisa menyebabkan busi cepat mati Nah itu juga sudah ada videonya tahu dari si bagian pengapian ya dia itu busi mati tetapi diganti lagi hidup lagi normal lagi beberapa hari mati lagi Nah jadi seperti itu itu bisa disebabkan dari bagian tiga titik yang lemono sebutkan tadi dan bagian yang terakhir adalah di bagian kompresi nah disini untuk motor ini larinya normal ya larinya akan tetap normal nanya normal misalnya ini 90 larinya ya tetap 90 100 ya tetap 100 ya untuk kompresi Nah apa sih bedanya yaitu kenapa sih dia itu si bagian kompresi ini bisa menyebabkan busi mati sekarang langsung saja kita bongkar dari blok kopi Lemono akan menjelaskan langsung di bagian dalamnya ya di bagian kubah kompresinya Nah ingat video Lemono selalu menekankan yaitu kompresi harus menghasilkan tekanan panas yang maksimal bukan ukuran patent sekian kompresinya sekian itu yang sangat penting ya karena motor ini tenaganya tetap utuh tetap utuh tetapi dia itu akan menghabiskan busi Nah sekarang langsung saja kita bongkar dari motorik selamat menikmati selamat menikmati oke le sambil dibongkar dari boknya ya karena kita akan membongkar dari blok kope sekarang kita cek dari pembakarannya ataupun dari bagian bus ini sekarang kita buka saja di bagian sini nah motor ini hidupnya normal ya larinya juga normal tidak ada masalah dengan larinya ya cuman dia itu businya cepat sekali mati nah ini bisa sering terjadi pada GL ya itu sering terjadi seperti itu kasusnya ya nah oke sekarang kita perhatikan sendil sendil di sini businya normal di sini businya normal ya businya normal tetapi pertanyaannya kenapa eh businya normal pembakarannya itu hasilnya normal tetapi pertanyaannya kenapa businya itu sering mati terus-menerus ya Nah ini normal ya ini dibawa ke tempat limon beli busi beli busi beli busi beli busi ya hampir tiga hari sekali beli busi ya konsumsi ini busi banyak sekali Oke sekarang kita lanjutkan dan kita akan membongkar dari kondisi blok kope Oke nah normal ini normal ngetah tapi tinggal dua hari tiga hari mati lagi yuk dibongkar yuk ya mas nah nanti oli Oke kita sudah kelar selamat menikmati 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 hai hai eh eh lembut kacing-kacing itu Hai 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 Oke ini di bagian pistonnya Kita perhatikan dari pistonnya ini Kita perhatikan dia itu Di bagian rengolinya Ini dia tidak bisa bergerak Ataupun tidak bisa lentur Dia itu mati Mati ini dikarenakan bisa jadi kotor Ini biasanya saat dibongkar Dan dipasang kembali Biasanya terjadi ngebul Tetapi disini reng piston masih sangat bagus Pistonnya masih benar-benar halus Dan tidak ada gesekan bekas luka Sama sekali Jadi kita usahakan memasang kembali saja Kita perhatikan di bagian Si kerak-keraknya saja Kita lepaskan dari bagian rengolinya Reng pistonnya Kita lepaskan Dan kita bersihkan dari bagian rengolinya Apa? Sengkot diukur Nanti diukur manual Untuk ganti apa tidaknya nanti saja Sengkot sabar Nah ini rengolinya Rengolinya dia itu ngunci Ngunci Dikarenakan kotoran Kebing ciri mundi Keraknya seperti ini Ini lengket Ini mengakibatkan siring kardus Tidak bisa bergerak Sengkot sabar Kita tahu sembungannya Ini bergantungnya Ini bergantungnya Ini bergantungnya Ini bergantungnya Ini bergantungnya Pergantung bensinya cuy apa ini berdisekur terus gak kenek biasanya lain otopas KB kelihatan oke disini kita sudah mendapatkan hasil keputusannya ya sambil si bagian kopnya kita sekur ya bagian klubnya kita sekur di sini ini awalnya lemono ingin memasang dan membersihkan dari bagian ring pompa oli ring pompa oli ring olinya ini ya ini sudah lemono bersihkan tujuannya adalah ingin lemono pasang kembali tetapi setelah lemono lihat dari boringannya ini ini lemono putuskan kita ganti piston ya ini enggak bisa pokoknya lemono ganti piston yang mau di komplain apapun yang monggo terserah karena ini motor buat aktivitas setelah lep apabila ini nanti monggo terus monggo terus monggo terus kasihan ya kasihan yang punya beli busi beli busi beli busi beli busi beli busi seperti itu ya kita perhatikan di bagian sini ini yang punya jadi seperti ini Mas ceritanya nanti lapku ditandut lap dudus ingresit lah kita lap dulu di bagian boringannya nah ini kendala kecil tapi akan bermasalah terus-menerus ya nah kita perhatikan dari boringannya oke di bagian situ kisah kita lihat dan kita cek ya memang kalau dilihat sekilas seperti ini tidak ada baretan ya tidak ada luka baret nah oke tetapi bisa kita perhatikan di bagian ring-ring sini nah segong eh 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 ya kita perhatikan di bagian sini ini supaya yang punya juga tahu intinya yang punya aja lah ya Nah di sini Mas di sini tuh ini ada lubang lubang kecil-kecil ya kelihatannya ada lubang kecil-kecil tetapi dia itu rata banget roto ya muter nah ada yang satu sisi yang dia itu parah ya ada satu sisi yang dia itu parah seik sebentar tak carikan nah oke di sini ya sebentar di sini penting ke seik kameranya nggak gitu nah ini ya bisa kelihatannya ini di koceraketoket jen seik sabarlah itu boleh ya nah seik di sini ada luka-luka kecil banyak sekali nah di sini untuk boringan ini sebenarnya sebenarnya nggak masalah ya tetapi hasil tekanan panas tidak maksimal tidak akan bisa maksimal karena ring kompresinya bocor nah kok nggak ngeboleh di sini perbedaannya ya ini ada juga di pertanyaan di kolom komentar ring oli ring oli dan ring kompresi itu beda jalur ya maksudnya beda jalur ring oli itu kerjanya khusus menahan oli untuk tidak naik ke bagian lubang kompresi tetapi yang bagian ring kompresi ini khusus dia itu menghasilkan tekanan panas nah ketika ring ring ini nah dalam artian seperti ini ya dia itu bekerja seperti ini dan dimasukkan ya seperti ini nah masuk ke seperti ini dia itu awalnya kalau yang bagian utuh jaraknya segitu nah ini sudah ada videonya kemarin ya tentang jarak ring piston ini nah ini saat dia itu bekerja dan melewati di bagian sini ya di bagian sini ya di bagian yang berlubang-lubang tadi seik sebentar tak kasih piston ya biar kayak di video kemarin di bagian video kelimono sudah menjelaskan hal ini ya seik sebentar oke kalau kira-kira udah lurus kita tabut oke nah di bagian sini ya dia itu jaraknya jaraknya memang segitu ya jaraknya segitu tetapi ketika dia itu bekerja atau bergesekan naik turun sehingga kompresinya itu ngobosnya lewat sini ya dia itu tidak bisa tekanan panas pul karena ngobos dari bagian bintik-bintik kecil ini ya jadi seperti itu ya ini rencananya memang lemono pasang kembali ya tetapi setelah lemono lihat boringannya ini harus ganti ya pokoknya ganti lah daripada nanti sampean repot di jalan ya karena sampean kan ke tempat lemono beli busi beli busi beli busi setelah lemono tanyakan businya mati mas mati itu kalau sering itu enggak wajar ya makanya lemono kasih saran seperti ini ya Nah suruh tak bongkar itu diteri lemono lihatin dari karburatornya enggak ada masalah ya dan yang lainnya itu aman dari pengabdian juga aman makanya lemono mengandurkan untuk ngecek bagian blok kopi untuk melihat kompres ini ya Oke itu aja langsung saja kita belikan dari pistonnya ya Hai sekolah disini lemono sudah melakukan pengolteran di bagian sini ya kita kolter nah itu tidak ada bekas dalam artian nyeluka dalam bintik-bintik dalam ya dia itu sudah halus ya Nah intinya dia itu sudah tidak seperti tadi Nah tadi sebenarnya lemono nyarinya 50 tetapi adanya operses yaitu 75 ya tidak masalah langsung saja kita pasang nah mungkin sampai sini akan ada pertanyaan kenapa cuma gitu aja kok diganti dengan pistonnya ya nanti penjelasannya di bagian akhir video kita percepat kita akan memasang dari bagian si motor ini sendiri ya nanti setelah sambil nyala akhirnya lemono akan menjelaskan kembali oke guys musikanya 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 apa 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 kita percepat video ini ini apa da Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton oke dan disini lemona akan menjelaskan yaitu di bagian motor ini kenapa sih harus ganti piston dikarenakan apabila ini motor ini tidak dihidupkan sehari saja maka mengakibatkan motor ini tidak bisa nyala kalau diganti businya dia itu nyala lagi jadi inti sederhananya adalah dia itu kompresinya ada dan bagus tetapi tidak bisa menghasilkan panas secara maksimal bagaimana cara mengakali ini cara mengakali paling sederhana diganti piston itu itu adalah langkah yang terbaik karena apa kalau diokalakalin bagian kompresi ini itu bisa menyebabkan mogok di tengah jalan karena ini motor buat kerja jadi lemona mengusahakan dia itu supaya normal kembali dan tidak ada masalah karena motor buat usaha beda dengan motor jalan-jalan itu membedakannya saya ini apaNya jadi saya ini saya ini saya ini nah jadi seperti itu adalah caranya caranya seperti itu Zé oke dan ini apabila terkadang itu ada suara ketek-keteknya itu di bagian gandanya itu kurang membuka ya dia itu intinya gandanya itu kurang membuka ataupun terjadi pada aus kampas gandane ya tetapi motor ini 100% aman ya Lemono jamin 100% aman dan sudah bisa dipakai Oke jadi disini Lemono hanya berpesan bahwa apabila kita meneliti selatu penyakit motor kita harus tahu dari kondisi barangnya ya karena busi mati itu penyebabnya sangat banyak sekali tetapi kalau ada barangnya kita lebih mudah mengkalkulasinya ya jadi seperti itu nah ini tadi sengaja memang Lemono ganti piston memang Lemono ganti piston mau tidak mau karena daripada ini nanti buat kerja terserewel lebih merepotkan lebih menyita waktu jadi seperti itu Oke tetapi apabila teman-teman ingin pakai cara lain mungkin ganti ringnya aja mungkin istilah kebanyakan disini kan diganti ringnya aja tetapi Lemono tidak menyarankan hal itu Oke yes kita terima kasih salam gubratoli dari Lemono Hai waktunya kita rakit dan bisa dibawa pulang 說ang gubrat nodi iya hai ya Hai apa Hai thua hormorakuru ngu tuna hai 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 selamat menikmati